Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya membuat kue apem jawa jadul berserat kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 1200 mili santan kekentalan sedang lalu tambahkan satu sendok teh garam kemudian masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah santan ini saya dapat dari satu butir kelapa berukuran sedang kelapa tua tujuan santan dan dimasak supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi setelah santannya mendidih kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tape singkong berat tape singkong setelah serat atau tengahnya dibuang lalu tambahkan 320 gram gula pasir setara dengan 22 sendok makan kemudian aduk-aduk menggunakan tangan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih setelah tercampur rata masukkan 500 gram tepung beras setara dengan 50 sendok makan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tambahkan 50 gram tepung tapioca setara dengan 5 sendok makan lanjut aduk-aduk lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan santan yang sudah dingin dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit jadi pembuatan apem jawa jadul memang diaduk atau diuleni menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman setelah sebagian santan masuk ini tekstur adonannya sudah mulai mengental setelah mengental seperti ini lalu kita keplok-keplok menggunakan jari kita keplok-keplok sekitar 10 menit tujuan adonan dikeplok-keplok menggunakan jari sekitar 10 menit supaya nanti kuenya bersarang atau berserat sempurna ya teman-teman setelah sekitar 10 menit dikeplok-keplok menggunakan jari ini sudah muncul gelembung-gelembungnya tandanya raginya sudah bekerja dengan baik dan ini sudah selesai dikeplok-keplok selanjutnya masukkan sisa santan lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah seluruh santan masuk ini adonannya sudah licin dan tercampur dengan rata selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar 90 menit sampai berbuih atau berbusa setelah sekitar 90 menit diistirahatkan ini adonannya sudah berbuih atau berbusa lalu aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang setelah sebagian buihnya hilang lalu masukkan ke dalam gelas ukur tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan lalu sisihkan sebentar selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil untuk mengecek cetakannya sudah benar-benar panas percikan air apabila ada bunyi ces seperti itu berarti cetakannya sudah benar-benar panas lalu olesi margarin tipis-tipis kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan kita isi sampai 3 perempat saja karena nanti pada saat dimasak atau dipanggang adonannya akan mengembang lalu tutup cetakan masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil setelah sekitar 8 menit dimasak ini kue apemnya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari apabila tidak ada adonan yang lengket di jari berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang ingat tetap dimasak menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam dan tidak mudah gosong nah ini dia kue apem jawa jadul berseratnya sudah jadi kue apem jawa jadul berserat ini bahan-bahannya ekonomis buatnya mudah hasilnya cantik matang mengembang sempurna rasanya dijamin super duper juara super duper mantul gurih manisnya pas teksturnya ini lembut legit sarangnya sangat sempurna kue ini awet dan tidak kemudah basi ya teman-teman satu resep ini jadi 24 biji kue apem terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya